Selamat pagi Bapak dan Ibu semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita sudah full di Google Meet Sudah 100 orang Teman-teman yang masih ingin bergabung Nanti silahkan ikut di live Youtubenya Monggo mungkin masih ada kesulitan yang bergabung Saya share link untuk Youtubenya Bisa masuk Bisa masuk ke sini Google Map Ada Pak Janimah Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu nama saya Dwi Rahmawati, saya dari SD Negeri Rejo Winangon Selatan 2, Kota Magelang, dan saya adalah salah satu anggota dari komunitas belajar rasa ceria atau salah satu penggerak di komunitas belajar ini. Di komunitas belajar kami ada ketuanya yaitu Bu Beatrik Milasari yang nanti akan menjadi moderator untuk acara ini dan anggota satu lagi yaitu Bu Eka. Dan untuk acara hari ini, karena kita akan belajar tentang e-kinerja melalui TMM, nanti narasumber dari acara ini adalah kepala sekolah kami yang luar biasa yaitu Bu Erna Dwi Ningsih, SPD MPD. Sebelum mulai, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, boleh perkenalan dulu Bapak dan Ibu semuanya di sini? Apakah semuanya dari Kota Magelang? Hadir. Ada dari Sumatera. Dari Sumatera, Ibu Musi. Maaf, 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 maaf. Apakah ini khusus untuk Bulu SD? Halo, maaf, 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 maaf. Apakah ini khusus untuk Bulu SD? Bu Ameyati, Bu Spindik. Acara ini terbuka untuk siapapun yang nantinya akan mengisi di e-kinerja yang ada di PMM, Bu. Oke, soalnya saya kira khusus SD, tidak ya? Enggak, tapi memang komplitas belajar kami yang berasal dari SD gitu. Oke, berarti nanti tetap bisa dipakai ya sertifikatnya. Karena jujur saja kita berburu sertifikat. Oh, motivasinya dari sertifikatnya? Iya, gitu. Saya dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Oh, selamat. Kalau ini memang khusus SD, saya tak keluar. Oke, berapa orang yang ikut dari sekolahnya, Ibu? Satu saja, saya. Hanya Ibu. Ya, kebetulan. Terima kasih, Bu. Selamat datang di Kota Magelang. Oke. Tapi, Pak Aseswa, saya banyak yang dari Magelang juga. Saya guru Pamong di PPG Daljab. Baik. Ya. Ini sepertinya ada banyak pertanyaan. Dari Pak Edi Suriadi dulu. Apakah ada Pak Edi di sini? Oke. Dari Bu Fevi Alfiana. Oke, karena sepertinya raise hand, namun belum ada pertanyaan. Bapak dan Ibu, sebelum nanti saya mulai acara ini secara resmi ke moderator kita. Saya akan bagikan link untuk Mentimeter. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengisikan di situ. Kita bermain-main dulu, ya. Pemahaman sedikit tentang apa yang akan kita pelajari bersama hari ini. Mari silakan dilihat di kolom chat. Saya bagikan link untuk Mentimeter-nya. Terima kasih. Apakah bisa dibuka Mentimeter-nya? Bapak dan Ibu? Bisa, Ibu. Oke, baik. Silakan nanti mulai diisi ya dari pertanyaan yang pertama. Dalam setahun berapa kali PKG dilaksanakan? Ini PKG yang di dalam PMM, ya. Oke, satu kali, dua kali, satu kali dalam setahun. Oke. Ya, baru 13 responden. Silakan, Bapak-Ibu. Jawaban yang di tengah ini adalah jawaban terbanyak. Jadi, banyak yang menjawab. Kita melaksanakan PKG ini dua kali dalam satu tahun. Berdenging Ibu berdenging. iya bapak-bapak dan ibu yang lain silahkan bisa diminyur dulung ya papar belasih udah main nggak oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya siap bapak-ibu tiga tahapan penilaian kinerja di bmm antara lain apa saja silahkan dituliskan tahapan penilaian kinerja di bmm yang bapak dan ibu ketahui jawaban disini tidak harus benar namun apa yang bapak dan ibu ketahui saja silahkan tiga tahapan penilaian kinerja di bmm salah satunya adalah apa yang akan kita pelajari hari ini perencanaan oke penilaian pelaksanaan rencana kerja perencanaan pelaksanaan ada sikap tertulis disitu terima kasih juga bapak ibu yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chat observasi kemudian ada juga rencana kinerja kemudian ada tugas tambahan baik bapak dan ibu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah disini saya yakin pasti bapak dan ibu semua sudah pernah membuka apa saja delapan indikator untuk fokus penilaian kinerja kita tuliskan yang bapak dan ibu ingat atau mungkin yang paling berkesan buat bapak ibu atau mungkin yang kemarin sudah di klik sudah dipilih oleh bapak ibu untuk penilaian kinerja kemarin apa yang bapak dan ibu klik untuk perencanaan kemarin silakan mari diisi kehadiran kerjasama jawaban tidak harus benar bapak ibu apa yang bapak dan ibu ingat dari delapan kotak yang kemarin harus kita klik salah satunya itu apa yang bapak ibu ingat dari delapan kotak itu kedisiplinan bapak atau ibu esimunaf menjawab oke tanggung jawab presentasi ada visi misi ada fleksibilitas empati ketelian kerja berpikir analitis ada pemenuhan tanah sekitar kerja namun yang paling banyak bapak dan ibu menjawab disini adalah kehadiran dan kerjasama baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oke beberapa bapak ibu masih mengisi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bagaimana jika pkg kita sudah diajukan namun kita namun masih ada yang kurang set menurut kita dan rasa-rasanya kita ingin mengubahnya apa yang harus kita lakukan bapak dan ibu dan rasa-rasanya kita ingin mengubahnya baik sudah ada tiga jawaban disini yang pertama koordinasi dengan atasan atau mengajukan perubahan kemudian ada klik ajukan perubahan ada juga ditirukan menjadi drag kalau boleh tahu bapak dan ibu semua disini apakah sudah selesai atau baru mau memulai mengisi ikiner jadi PMO ya bapak dan ibu baru mau mulai ibu oke pak Yunanto Arwi Prabowo dari mana instansinya pak semukan visata seragen oh dari seragen selamat datang di kota mageleng pak paling banyak jawaban yang tertulis disini adalah ditirukan menjadi gerak oke sepertinya ini pertanyaan terakhir dari saya atau kan masih ada ya demikian tadi bapak ibu pertanyaan terakhir dari saya sebagai pembuka atau kita bermain game dalam acara Sinau Bareng pagi hari ini mohon emotikonya jika bapak dan ibu hadir disini dan semangat untuk Sinau Bareng kita bersama-sama disini baik terima kasih bapak dan ibu acara pagi hari ini setelah lagi kita mulai bersama moderator kita hari ini ibu Biatrik Mila Sari sudah masuk ke room ibu Mila halo ready bu dui oke dan narasumber kita hari ini ibu Erna Dwi Nengsi ibu Erna sudah masuk ke room ya sudah bu dui terima kasih monggo silahkan ibu Mila saya serahkan hari ini kepada bu Mila silahkan terima kasih ibu dui Rahmawati baik ambil kayu untuk membuat meja cakep disatukan dengan paku sebelum webinar dibuka saya ucapkan salam terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan saya Biatrik Latna Mila Sari pagi ini insyaallah saya akan membersamai bapak ibu dalam kegiatan perdana kombel kami Sinau Bareng baik yang terhormat bapak pengawas SD wilayah kecamatan Magelang Selatan yang kami hormati ibu kepala SD Negeri Rejoinakum Selatan yang juga selaku narasumber pada siang hari ini dan bapak ibu seluruh peserta webinar yang saya banggakan luar biasa kehadirannya hari ini Alhamdulillah puji yukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dimana siang hari ini akhirnya kegiatan perdana dari kombel kami bisa terlaksana salam serta solawat kami aturkan kehadirat Nabi Allah Muhammad salallahu alaihi wassalam sebelum kegiatan ini kami mulai terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa urutan kegiatan untuk yang pertama pembukaan kemudian untuk yang kedua sambutan dari pengawas yang ketiga kegiatan inti yang terakhir tanya jawab mohon maaf yang keempat tanya jawab dan yang terakhir kesimpulan serta refleksi mari Bapak Ibu kita buka kegiatan webinar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing berdoa kami hantarkan berdoa selesai untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang kepada Bapak selamat jamin janiman SPD-MPD kami persilahkan monggo Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh siang selamat jatuh untuk kita semua terima kasih kepada Mbak Bedrik saya Ibu Bedrik yang terima kasih yang terima kasih yang saya hormati Ibu Erna Dwi Neksi SPD-MPD Kepala Sekolah SD Negeri Resuling Selatan 2 yang saya hormati Bapak Ibu berserta Sino Bareng belajar bersama atau istilah kerennya ini webinar pada siang ini webinar di kinerja PMM bersama komunitas Rasa Ceria SD Negeri Resuling Selatan 2 Halo Bapak Ibu kita panjangkan kehadirat Ilahi Robi Tuhan Yang Mahasal atas timbal kita lebihkan kesehatan keselamatan sehingga dapat mengikuti kegiatan di siang ini izinkan Bapak Ibu saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kepulian Kota Magelan menyampaikan ucapan terima kasih kepada komunitas Belajar SD Negeri Resuling Selatan 2 atas selenggaranya acara di Sino Bareng di Kinerja PMM Bapak Ibu utamanya pada siang ini kita bisa bersinaturahim karena ini peserta titik hanya dari Kota Magelan tetapi ada dari Seragen Madiun Jakarta juga dari Sumatera Selatan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sukseskan acara ini Bapak Ibu di saat ini terjadi regulasi baru perubahan penyusunan SKP melalui PMM yang sinergi dengan EBKN tentunya nantinya semoga hal baru ini Bapak Ibu nanti dengan sering bersama belajar bersama menjadi mudah bagi kita semua sesuatu hal yang baru tentunya akan sedikit wah begini begitu tentunya kalau sudah masuk sudah belajar bersama nanti menjadi mudah Bapak Ibu Bapak Ibu karena ini hari Jumat saya tidak ingin sambutan terlalu lama saya berharap semoga kegiatan kita berharap semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar utamanya internetnya hukum tidak ada gangguan sehingga kegiatan ini bisa diikuti sampai selesai tentunya dari Mbak Moderator Mbak Betrik ada kesepakatan nanti monggo dalam kegiatan ini supaya bisa dinikmati bersama kegiatan bisa berjalan lancar dan menjadikan tempat sering bersama kolaborasi karena ini menggunakan Google Meet ini tentunya diikuti oleh tidaknya di Kota Mbak Gelang tapi dari peserta darah lain semuanya dilayani dengan baik untuk berakhirnya selaku narasumber pada kegiatan ini terima kasih semoga SD Negeri Jawa Nang Selatan dua dengan rasa cerianya tetap kompak dan maju Bapak Ibu Amin Pak akan saya buka Bapak Ibu seizir Bapak Ibu semua semoga kegiatan ini dari awal hingga akhir secara lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua mari kita baca bersama-sama dengan bacaan kalimat basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga lancar selanjutnya tak lupa saya bacakan pantun juga Bu Erna Mbak Bedrik Budwi Rahmawati tadi yang berkata saya ikut berpantun ayahku seorang petani punya sawah punya ladang mari berhari ini mari belajar hari ini agar masa depan lebih gembilan Amin Ya Rabbala Amin Caket Oleh demikian yang saya sampaikan pada pembukaan acara ini Bapak Ibu mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu bersama keluarga suka tentunya Saat kiri Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Janiman selaku pengawas juga supportnya untuk kegiatan kami pada siang hari ini selanjutnya sebelum memasuki acara inti perlu kami sampaikan untuk yang pertama tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu daftar hadirnya bagaimana untuk kegiatan siang ini untuk link daftar hadir akan kami kirimkan di akhir kegiatan melalui chat cimit dan chat youtube sehingga nanti baik ikuti via youtube ataupun streaming via youtube ataupun via cimit semuanya bisa mengisi link selanjutnya untuk kegiatan tanya jawab nanti kami akan membuka satu termin namun jika waktu masih cukup akan kami buka termin berikutnya satu termin ini dengan dua model model langsung dan model padlet terakhir untuk menutup kegiatan kami memohonkan refleksi selama kegiatan ini berlangsung dari Bapak Ibu melalui link padlet begitu Bapak Ibu atau ada kesepakatan yang mungkin bisa atau perlu ditambahkan untuk kegiatan pagi siang hari ini monggo jika memang ada yang harus disepakati dahulu terima kasih sepertinya tidak ada dan sudah cukup Bu Irna sudah ready ya ini ya ya kita lanjutkan untuk acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu Sinau Bareng belajar bareng sharing terkait e-kinerja PMM kepada Ibu Irna Dwiningsih SPD MPD selaku narasumber webinar asikin aja kami persilahkan monggo Ibu ya terima kasih Mbak Milah selaku moderator dan budu yang sudah mengisi di pra-acara tadi sungguh luar biasa pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua syukur Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam ruang Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar Sinau Bareng membahas tentang bagaimana perencanaan e-kinerja ala PMM nah kami mengambil tema e-kinerja PMM asikin aja makanya dalam hal ini kita nanti tidak tidak membuat PMM itu menjadikan sebuah beban tapi bagaimana kita menyikapi sebuah kebijakan baru menjadi hal yang harus kita lakukan kemudian tidak menjadi sebuah hal yang menjadikan kita itu adalah menjadi sedih ataupun menjadikan kita itu kepikiran tidak Bapak Ibu semuanya kita lalui dengan bahagia dan asik aja seperti itu terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di ruang Jimit ini di ruang webinar ini bahkan dari luar Jawa luar kota kita sungguh apresiasi dan sungguh di luar dugaan karena kita tadinya coba-coba tetapi kok malah antusiasme Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini luar biasa baik luar biasa banyak itu merupakan sebuah penghargaan bagi SD kami yang hanya baru saja mengadakan webinar sekali seperti itu Bapak Ibu nanti kita masih pada prinsip yang sama Sinau Bareng menjadi tema kali ini jadi nanti kita bisa saling melengkapi saling berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu saya mau apresiasi ini terhadap moderator dan penggeraknya komunitas rasa ceria kebetulan ini guru-guru SD Rejo Winangun Selatan II sungguh luar biasa tadi disampaikan dalam awal Bumila menyampaikan ataukah ada kesempatan yang ingin disampaikan sebelum acara dimulai ini sudah tanda-tanda bahwa mereka ini adalah penggerak-penggerak dari guru-penggerak jadi lulusan dari guru-penggerak seperti itu jadi hari ini saya tidak banyak sekali yang ingin saya sampaikan karena tadi saya sudah mendengar ini dari awal acara ini ada yang bilang terus terang Bapak Ibu saya hanya cari sertifikat seperti itu jadi monggo nanti kita saling melengkapi memang sertifikat itu adalah bonus tetepan kalau menurut saya karena yang pertama itu adalah ilmunya jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengarkan webinar ke sana kemari kemudian mengikuti workshop pelatihan atau diklat dan banyak sekali hal-hal yang diketahui hal baru yang diketahui jadi nanti kita karena ini juga kebijakan baru nanti kita sama-sama saling melengkapi saya izin share Bapak Ibu ini saya buka dulu kemudian ini sudah terlihat Bapak Ibu belum sudah terlihat belum Bapak Ibu belum bu belum bu belum bu belum bu sudah sudah muncul ibu oh ya terima kasih ya ini Bapak Ibu semuanya kita dari komunitas belajar rasa cariah e-kinerja PMM asik aja nanti diasikin aja Bapak Ibu jangan dibuat sepaneng yang penting kita terpenuhi 32 poin dalam satu semester itu sudah cukup kemudian ini nanti sifatnya adalah saling sharing dan belajar bersama atau sinau bareng istilahnya jadi saya buka dengan kata-kata Ki Hajar Dewan Toro yang biasanya tidak suka dipakai kalau yang ini biasanya jadi dimana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka jadi cocok sekali Bapak Ibu untuk kita menyikapi kebijakan baru dimana kemerdekaan yang ada saat ini itu justru menjadikan kita itu menjadi personal atau pribadi yang disiplin kenapa? karena kita memiliki target kemudian kita kelola sendiri bagaimana kita untuk mencapai sebuah target tersebut nah itu memerlukan yang namanya disiplin diri nah disiplin diri ini monggo setiap Pak Ibu mungkin sudah banyak yang memiliki pengalaman terkait dengan pengalaman mengajarnya pengalaman di dunia pendidikan kalau saya malah justru ini masih baru Bapak Ibu jadi nanti ini kita saling melengkapi jadi sebuah peraturan bagaimana yang ada saat ini kita sikapi dengan merdeka tetapi harus didampingi dengan sebuah kedisiplinan yang kuat begitu Bapak Ibu jadi monggo nanti yang mau dapat sertifikat silahkan tidak apa-apa kemudian yang penting ilmu tetap ada sedikit kemudian nanti bisa memenuhi pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu buat kemudian ini Bapak Ibu jadi kita sebelum ke pengelolaan kinerja itu kita memang sudah sewajarnya dan wajibnya itu kita membuka rapot pendidikan kita jadi rapot pendidikan kita itu dijadikan dasar dalam kita menyusun pengelolaan kinerja yang akan dibuat kemudian Bapak Ibu juga tidak ini tidak terlepas dari yang namanya refleksi kompetensi setelah Bapak Ibu itu mengetahui hasil rapot pendidikan otomatis Bapak Ibu itu memiliki refleksi kompetensi apa yang rapot pendidikan saya yang rendah apa yang harus saya tingkatkan itu kan bentuknya sebuah refleksi jadi Bapak Ibu sudah memiliki target-target yang akan Bapak Ibu nanti rancang Bapak Ibu rencanakan untuk satu semester ke depan seperti itu jadi dasarnya dua itu Bapak Ibu rapot pendidikan dan refleksi kompetensi dan pastikan untuk refleksi kompetensi untuk Bapak Ibu Guru yang BNS bisa diisi sebelum tanggal 31 Januari seperti itu kemudian untuk regulasi karena kita memang tadinya ini adalah webinar diperuntukkan untuk Bapak Ibu Guru jadi yang kita pakai adalah Perdirjen GTK nomor 76-07 tahun 2023 serta SEBKN dan Kemendi Buristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 ini kebetulan kemarin kita sudah mengikuti webinar ala BKN kerjasama dengan BBGP ya karena memang pengelolaan kinerja ini sekarang sudah terkoneksi dengan BKN jadi untuk PNS tidak perlu membuat SKP ala BKN cukup melalui PMN seperti itu Bapak Ibu jadi tidak perlu double seperti itu kemudian pengelolaan kinerja itu apa ini maaf ada sedikit tipu penulisannya karena dari kanva ke PPT ini pengelolaan kinerja itu adalah kemudian dan kepala sekolah menentukan seharga yang sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat serta di pengelolaan kinerja ini telah terintegrasi penelayanan kinerja yang dikelola badan kepegawaan negara sebab baru tengah Bapak Ibu harus mengelolaan kinerja APM itu kinerja sebagai laban untuk guru kepala menentukan dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru untuk memperbaiki pembelajaran karena kita masih fokus dalam realitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu jadi alanya juga sama Bapak Ibu alanya ala kontekstual karena setiap personal setiap guru individu guru itu memiliki kebutuhan atau sasaran kinerja yang berbeda sesuai dengan apa sesuai dengan kode pendidikan mungkin Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lainnya beda ya beda kebutuhan saya porsi lebih banyak menjadi pengembang atau untuk langsung ke pemanfaatan optimalisasi kumbel dalam satuan pendidikan dan sebagainya seperti itu nanti disesuaikan kemudian manfaatnya masih sama guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik untuk melaksanakan tugas jadi kontekstual dan spesifik dalam hal ini adalah disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan rapot pendidikan dan hasil refleksi Bapak Ibu sendiri di satuan pendidikan jadi karena beda setiap guru yang satu kelas satu dengan dua saja sudah beda dua dengan tiga dan sebagainya pengelolaan kemudian ini kemarin sempat saya sampaikan sebelum ada pertanyaan kemarin saya lampirkan di sini belum bisa ada yang belum bisa hubungi helpdesk itu diberikan nanti rekaman tangkapan layar atau screen diperoleh dari dapodik jadi Bapak Ibu sebelum ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu harus sinkronisasi data dapodik terbaru ter grace istilahnya seperti itu jadi ter up to date seperti itu jadi nanti kita tidak akan terjadi kesalahan data kemudian yang berikutnya adalah ASN guru itu waktunya kita masih punya waktu yang banyak Bapak Ibu yaitu 1 sampai 31 Januari kita masih di pertengahan ini minggu ketiga kemudian kepala sekolah perencannya sudah dimulai kemarin tanggal 15 Januari kemudian apa yang menjadi indikator kinerja guru indikator kinerja guru kemarin sudah disampaikan di beberapa webinar memang di panduan juga sudah ada yang terdiri dari 8 indikator yang pertama adalah keteraturan suasana kelas penerapan disiplin positif umpan balik konstruktif perhatian dan kepedulian ekspektasi pada peserta didik aktivitas interaktif kemudian konstruksi yang adaptif konstruksi pembelajaran seperti itu semuanya muaranya adalah pada perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu kemudian penilaian E kinerja ini terdiri dari dua yaitu praktik pembelajaran dan perilaku kinerja serta pengembangan kompetensi yang dipertimbangkan jadi bapak ibu guru nanti pengelolaan kinerja ini muaranya tetap pada sebuah observasi bapak ibu observasi dari bapak ibu kepala sekolah atau atasan yang bisa apa itu apa apa itu namanya memberikan tujuan ekspektasi bapak ibu kepala sekolah itu tujuan sesuai tidak yang breakdown lewat guru-guru sesuai tidak tercapai tidak seperti itu nanti pembelajaran kemudian pengembangan potensi itu nanti dijadikan sebuah penilai laku kinerja dan jangan salah nanti baru meng potensi ibu nanti peranakan di ini itu jadi bahan perkenaan kepala asal penilai perlahan seperti itu kemudian memang asal asik asik jadi asal 32 bapak kinerja pengembangan kompetensi yang direncanakan itu pasti bapak ibu nilainya baik asumsi guru dalam satu minggu membangkan kompetensi selama dua jam atau bisa di dua poin bapak ibu jadi juga efektif dalam satu semester itu 16 minggu sehingga dua poin seminggu sama dengan 32 poin ini apa itu namanya bapak ibu guru si umat di sunau itu dua jam dalam satu minggu bagaimana bapak ibu nanti makan kompetensi belajar bapak ibu di satuan pendidikan mau pakai satu minggu belajar dua jam segeri atau dua jam nanti di rinci itu menjadi berapa menit 30 menit 30 menit jadi ada empat kali dalam sebelah itu nanti dikembangkan melalui pengembangan kompetensi yang bapak ibu rencanakan gitu kemudian mari kita praktik karena memang ini apa itu waktunya saya langsung ke yang penting-penting aja ini kita praktik mungkin bapak ibu sudah ada yang praktik ada yang tadi yang belum bapak bapak ada yang tadi monggo nanti disimak atau bisa langsung tutorial dengan panduan yang di share oleh dikitar marit sudah panduan pengelolaan kinerja untuk guru sudah ada untuk KS juga sudah ada jadi yang pertama adalah bapak ibu itu masuk login PMM dengan belajar ID kemudian nanti akan ada pengeja bapak ibu nanti ada tulisan yang seperti ini tampilannya seperti ini mulai perencanaan kinerja ini maaf saya pakai yang kepala sekolah kemudian nanti sama sebenarnya sama hanya di sini guru kemudian kepala sekolah sama kemudian nanti bapak ibu sebelum mulai nanti bapak ibu cek dulu data data bapak ibu tinggal cek data sebenarnya kalau saya sampaikan tadi terkait dengan indikator itu bapak ibu milih satu indikator sesuai rapot pendidikan bapak ibu nanti bisa klik di sini jadi bisa klik di rapot pendidikan anda bisa di klik kalau mau lihat rapot pendidikan tapi kalau sudah tahu apa yang rendah itu biasanya dimensinya ada paling atas bapak ibu jadi milihnya di atas itu biasanya rekomendasi yang direkomendasikan untuk bapak ibu itu klik indikator biasanya seperti itu tangnya seperti itu tetapi bapak ibu itu tidak mantel berarti bapak ibu perlu rapot pendidikan dibuka sekilas kemudian yang adakah yang merah adakah yang masih kuning adakah yang sudah hijau apa saja seperti itu nanti bisa kemudian dihubungkan dengan apa ini kalau numerasi saya terus masuknya ke apa kalau ikut sekolah bersemask yang apa seperti itu nanti bisa dihubungkan tetapi untuk lebih mudahnya biasanya untuk yang direkomendasikan indikator itu sudah ada di atas bapak ibu kemudian setelah bapak ibu sudah memilih satu indikator nanti akan muncul tulisan yang bentuknya itu adalah tulisannya kepengembangan bapak ibu jadi seperti ini bapak ibu tadi kan klik satu kalau belum klik salah satu dari delapan indikator tersebut itu belum muncul bapak ibu kepengembangan kompetensinya kalau sudah di klik ini baru muncul pengembangan kompetensi seperti itu kemudian baru bapak ibu bisa merencanakan pengelolaan kinerja yang akan bapak ibu sepakati bersama kepala setor atau atas saat nah ini nanti ada tulisan poin 32 nah ini contoh yang saya ini poinnya masih kurang ini baru kurang nespoi bapak ibu nanti disini saya di belakang jenis pengembangan kompetensi yang 18 itu kemudian nanti bapak ibu bisa melihat disini target kuantitasnya mau satu atau mau dua kemudian bentuk bukti dukungnya itu apa kemudian waktunya disini per semester poin 16 kenapa 16 kalau kalau dua berarti satu kegiatan berarti teman poin seperti itu bapak ibu kemudian jika bapak ibu dalam perjalanan belum diajukan masih dalam bentuk draft kok bapak ibu masih dahal menjadi pemikirnya memutuskan untuk menghapus masih bisa bapak ibu selama itu masih teman draft belum diajukan tapi kalau sudah diajukan nanti beda beda yang menghapus adalah bapak ibu kepala sekolah atau atasan seperti itu jadi nanti sebelum benar-benar diajukan ke sekolah atau atasan nanti benar-benar dicek ulang kuantitasnya mau berapa benarkah bisa menyelesaikan ini dalam satu semester seperti itu baru nanti ke ajukan kalau belum simpan draft dahulu kemudian ketugas tambahan nanti tugas tambahan sudah terkonek dengan dapodik bapak ibu kalau ibu itu petugas podik biasanya sudah ada di situ petugas dapodiknya siapa sudah ada jadi tinggal pilih saja kemudian kemudian biar rekomendasi untuk tambahan itu nanti kalau kita itu yang sedang ngehit itu lagi dibahas itu adalah tim TPPK tim TPPK bapak ibu sudah dibuat masuk kepanitiaan SK kemudian dimasukkan ke dapodik nanti bisa juga dimasukkan dalam tugas tambahan dan ingat tugas tambahan itu tidak dinilai bapak ibu seperti itu ngeh kemudian bendahara bos itu juga bisa sudah ada di dapodik jadi tinggal di klik saja kemudian ekstra pramuka nanti bisa bapak ibu ekstra pramuka jadi ini saya sudah sedikit mempelajari yang masuk ke ranahnya sekolah dasar ini bapak ibu jadi biasanya guru ekstra pramuka pembina ekstra pramuka kalau mau dibuat semuanya berarti dalam begitu yaudah sekata menuliskan kemudian dibuat hari ini diperbaiki aja lampirannya kemudian besok bisa duduk halah bapak ibu seperti itu saja jadi apa yang sudah direncanakan intinya besok harus bagaimana harus dipenuhi seperti itu kemudian untuk guru piket juga bisa bapak ibu kalau SMP biasanya sudah ada guru piket kalau SD itu mungkin tertentu yang sudah memiliki guru piket dari awal ya nanti tinggal memilih tugas tambahan guru piket nanti yang lainnya bisa dipelajari di panduan kemudian untuk indikator perwujudan perilaku ini kita berfokus pada kemarin jadi ada pilih di bawah ini lanjut ke peribu milih apa memahami juga sudah ada tinggal milih juga jadi ini kemudian setelah kinerja kemudian kerangkuman dari awal sampai akhir bapak ibu tadi dari pengembangan komitasi tugas tambahan kemudian perilaku kerja itu nanti sudah bentuknya sudah rangkuman disini bapak ibu nanti hati-hati bapak ibu lanjut ajukan atau mau simpan ajukan nanti yang bisa mengedit itu adalah itu nanti bapak ibu sendiri masih bisa mengubah seperti itu kemudian ini masih masa satu tujuan atasan jadi bapak ibu kemarin yang sudah mengajukan tetapi kok belum disetujui atasan tulisannya nanti akan seperti ini kemudian bapak ibu juga bisa apa itu mengecek nih cek perencanaan kinerja karena apa atasan itu bisa mengintervensi RHK bapak ibu semuanya jadi bapak ibu kepala sekolah atau bapak ibu kepala sekolah atau atasan itu nanti bisa mengedit sendiri nih kok ini pelatihan mandiri guru saya ini kok satu ya lantilah lah bapak ibu kepala sekolah berkenan untuk dua atau tiga pelatihan mandiri itu bisa dicek disini bapak ibu nanti apa yang diajukan bapak ibu guru mungkin bisa berbeda dengan yang diajukan oleh kepala sekolah makanya disini fungsi dari diskusi itu sangat penting jadi diskusi antara kepala sekolah dengan guru itu adalah penting walaupun bentuknya tidak secara resmi melakukan diskusi hanya tanya jawab mungkin ya di ruang guru kemudian bapak ibu ini kok ini cuma satu saya tambahin dua ya seperti itu juga sudah termasuk dalam bentuk komunikasi gitu kemudian nanti setelah bapak ibu selesai itu adalah menyepakati rencana kinerja monggo bapak ibu mau disepakati atau mau diubah sebelum nanti diajukan itu apa itu nanti bisa saling berkoordinasi dan berdiskusi dengan atasan saya lanjutkan ke ini bapak ibu nanti bapak ibu bisa baca panduan fitur pengelolaan kinerja ini sudah di apa sudah di share umum jadi bapak ibu saya kemarin juga bisa mungkin bisa sedikit menyampaikan berbagi praktik baik ini adalah karena memang saya kemarin membaca buku ini bapak ibu jadi monggo nanti yang dirasa kok masih ada yang kurang ataupun saya dalam menyampaikan mungkin bisa dibaca disesuaikan dengan buku ini bapak ibu kemudian kemudian rincian RHK dan bukti dukung bapak ibu saya mencoba untuk nguliti istilahnya itu merinci satu-satu kemudian nanti kita sharing bersama disini nanti jenis pengembangan pengembangan dan kompetensi guru dan poin ini bapak ibu saya mencoba untuk ngerinci nah ini bapak ibu yang pertama itu adalah kontrik komunitas bapak ibu seperti yang kita lakukan hari ini hari ini adalah kita itu kompakan bapak ibu ini saya naras kepala sekolah tetapi diberi tugas narasumber untuk komunitas belajar rasa ceria ini jadi kita berkolaborasi kemudian penggerak komunitas kami rasa ceria itu ada tiga bapak ibu guru kemudian kita saling berkolaborasi mencoba dan belajar berbagi praktik baiklah nanti jika bapak ibu ini bisa menggerakkan tiga kali kegiatan berbagi praktik seperti ini itu nilainya 36 poin berarti kita milih satu ini saja sudah terpenuh ya bapak ibu dari tiga dua sudah mendapatkan tiga enam malah lebih seperti itu jadi syarat komunitas ini juga harus ada penggeraknya bapak ibu jadi penggerak yang bisa menggerakkan bukan hanya sekedar penggerak bisa menghidupkan komunitas belajar tidak hanya mati suri itu di PMM tetapi benar-benar memiliki program-program kegiatan minimal tiga kali seperti itu bernilai 36 poin nah penggerak komunitas belajar yang sudah bimbang yang belum walaupun yang belum itu juga bisa produktif tetapi kalau untuk bisa terrekam oleh kemen di butristek ataupun dari pihak BBGP itu adalah komunitas yang sudah terdaftar di PMM jadi komunitas itu maksimal bisa dimasukkan tiga orang jika komunitas belajar belum masuk ke PMM pastikan walaupun sudah PMM juga sama pastikan sudah membuat komunitas belajar jadi nanti kalau kita mau membuat kegiatan baik yang bentuknya webinar seperti ini ataupun yang nanti yang luring atau offline itu nanti tetap kita memiliki kekuatan hukum jadi nanti SK komunitas belajar diketahui cukup kepala sekolah saja untuk catuan pendidikan jika untuk bapak ibu kepala sekolah mungkin bisa itu yang membuat dari ketua K3S nya ataupun nanti mengetahui kepala dinas juga lebih kuat oke mantap kemudian untuk kontribusi terhadap sumber belajar itu nanti oh ya saya kembali lagi ke sini dulu ini bentuk bukti dukungnya adalah sertifikat bapak ibu jadi sertifikat ini siapa yang membuat penggerak komunitas dengan mengadakan minimal itu penggerak kok membuat sertifikat sendiri ya iya bapak ibu jadi kalau kita sudah punya komunitas yang membuatkan sertifikat para penggerak komunitas itu juga dari komunitas nah mungkin diketahui oleh ini SK nya siapa yang nanda tangani kalau kepala sekolah berarti yang menanda tangani nanti bisa kepala sekolah kemudian yang berikutnya adalah kontribusi terhadap sumber belajar nah ini ini mungkin tidak semuanya ya semuanya bisa ya karena tidak pas mungkin waktunya atau apa atau ada yang mengajukan tetapi belum mendapatkan mungkin seperti itu atau baru belajar belajar menjadi guru yang profesional yang inspiratif saja belum sudah dapat penghargaan itu mungkin tidak semuanya ini mungkin nanti bisa dipikirkan sendiri Bapak Ibu nanti mau diambil atau tidak jadi peraih pengakuan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam wadah atau ajang mungkin ada lomba guru inspiratif kemudian ada GTK inovatif atau dan sebagainya itu nanti yang dilaksanakan oleh tingkat kabupaten atau kota ataupun dari BBGB biasanya seperti itu nanti bisa ini tapi kan kalau ini sekarang di kita masukkan itu kan terganjalnya oleh waktu jadi tidak pas kemudian untuk kontribusi terhadap komunitas lagi itu narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data mohon maaf saya hanya menyentuhkan dari kemarin pernah itu ada apa recruitment terkait dengan narasumber berbagi praktik baik istilahnya NSB PB seperti itulah kemarin kalau ada yang lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik mungkin bisa Bapak Ibu jadi narasumber dalam sebuah kegiatan misi penggerak komunitas di sebuah komunitas komunitas nanti bisa dijadikan apa itu bukti dukung juga bentuknya apa sertifikat yang mengeluarkan siapa yang mengeluarkan adalah penggerak komunitas seperti ini jadi contoh saya ini jadi narasumber di komunitas rasa ceria ini webinar ini nanti baik Bu Dwi atau Bu Mila atau Bu Eka yang menjadi penggerak komunitas di sekolah itu bisa mengeluarkan sertifikat kepada Irna Dwi Ningsih telah menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar rasa ceria seperti itu mungkin kurang lebihnya nanti bisa apa itu mungkin Bapak Ibu bisa apa itu menambahi sendiri sertifikat seperti itu kemudian yang berikutnya adalah kontribusi terhadap sumber belajar Bapak Ibu ini perangkat ajar yang terbit di PMM ini bukti dukungnya jadi poinnya banyak Bapak Ibu poinnya 24 poin tapi bagaimana Bapak Ibu kemarin ada dua versi Bapak Ibu kalau kita mau menjadi kontributor dulu di PMM kemudian bisa membuat penyusun perangkat ajar itu harus melalui syarat syaratnya adalah bisa tuntas dulu topik kurikulum merdeka kemudian perencanaan pembelajaran dan kurikulum merdeka ini menjadi syarat setelah itu nanti Bapak Ibu bisa diundang melalui apa itu namanya akun belajar ID itu ada undangannya silakan Bapak Ibu untuk menjadi kontributor perangkat ajar di PMM nanti baru Bapak Ibu itu masuk masuk ke mana masuk ke ruang kolaborasi jadi di LMS itu di PMM kan ada menu LMS itu di situ ada nanti kalau Bapak Ibu termasuk dalam kontributor RTP nanti ada di ruang kolaborasi itu udah ada nanti yang harus Bapak Ibu kirim itu apa kemudian dapat undangan apa seperti itu kemudian setelah itu Bapak Ibu masih ada proses apa itu kurasi dari tim Penela AP apa itu PMM jadi untuk perangkat ajar monggo nanti bisa dipikirkan atau bisa di sharingkan dengan teman-teman mau kita mau membuat perencanaan untuk perangkat ajar atau modul ajar tidak ya untuk bulan ini atau untuk semester ini seperti itu nanti mungkin bisa disampaikan kemudian yang kedua kemarin ada jawaban juga Bapak Ibu selain dimasuk dalam ruang kolaborasi ada satu jawaban nih saat saya mengikuti webinar di beda komunitas belajar kemarin itu kemudian dari jawaban dari juga waktu saya PMO sekolah penggerak itu kemarin dari BBQP ada yang jawab tidak apa-apa Bapak Ibu buat modul ajar nanti tidak harus menjadi kontributor modul ajar tetapi dimasukkan dalam bukti karya monggo nanti kalau ragu-ragu bukti karya itu ini boleh ini kalau boleh aku tak iya seperti itu boleh tapi kalau tidak mantep samar-samar kalau harus kontributor modul ajar nanti di abekan dulu mungkin seperti itu kemudian untuk konten unggulan terbit di PMM silakan Bapak Ibu untuk kontribusi terhadap komunitas juga ini penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat diberikan kepada guru dan kepala sekolah yang lain ini poinnya enam Bapak Ibu konten unggulan terbit di PMM berarti sudah ada di PMM kemudian buktinya nanti bisa disampaikan ke atasan kemudian kemudian yang kontribusi terhadap sumber belajar itu ada penelah cerita cerita baik praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah jadi cerita baik itu nanti bentuknya laporan kemudian cerita baik yang terbit di PMM ini penyusunan cerita praktik baik di bagian kepada sekolah ini poinnya dua belas Bapak Ibu kalau mantep punya kemudian sudah bisa menjadi kontributor penyusun praktik baik silahkan monggo kemudian untuk ini ini juga ada prosesnya Bapak Ibu untuk penelah aksi nyata teman sejawat itu harus ada proses perekrutan jadi Bapak Ibu tidak tidak hanya kemudian wah aku pengen penyelaah aksi nyata itu teman sejawat tetapi kalau kita belum menjadi undangan atau mengikuti rekrutmen penyelaah aksi nyata itu ya jangan dipilih kalau yang ini seperti itu kemudian kemarin ada pertanyaan juga untuk penelah jawab penyelaah kalau penyelaah versi tanpa diberikan ilmu dari awal atau itu dari BPP atau standarnya penelah yang bagaimana itu kan lucu Bapak Ibu jadi kalau saya ini penelah ternyata tidak menjadi rekomendasi kalau memang kita tidak menjadi penelah sama juga dengan penelah perangkat ajar 6 poin ini sama yang non-pelatihan ini saya rekomendasi Bapak Ibu partisipan observasi pelajaran yang terdiri dari penyelah pelahanan dan diskusi tindak lanjut bersama kanser jawab ini ini malah cocok nanti kalau yang guru penggerak biasanya dulu ada kegiatan observasi teman sejawab ini bisa dijadikan nanti mungkin bentuknya laporan bisa sama dengan guru penggerak gitu nanti bisa bergantian kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa satu kegiatan saja guru satu dengan guru yang satunya saling bergantian mengobservasi kemudian kalau kepala sekolahnya kalau mau pakai ini ngambil yang ini kepala sekolahnya bisa lebih dari satu karena saat observasi guru ngeobservasi guru KS juga kalian ngeobservasi itu bisa sekalian semuanya gitu kemudian coach mentor fasilitator dan pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru kepala sekolah dan atau pengawas ini juga 12 poin Bapak Ibu ini bentuk bukti dukungnya adalah sertifikat jadi sertifikat nanti bisa menjadikan bukti dukung saat Bapak Ibu diobservasi pengumpulan jadi untuk hari ini untuk bulan ini kita belum bisa upload bukti dukung sekarang waktunya perencanaan gitu nge kemudian yang berikutnya adalah partisipan kegiatan seminar loka karya konferensi simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan kalau saya kalau Bapak Ibu ngambil ini saya rekomendasinya adalah mengikuti yang di tingkat universitas jadinya pas kalau di bidang pendidikan enggak mungkin itu adalah abal-abal atau KAW itu enggak mungkin jadi enggak mungkin sebuah organisasi yang biasa-biasa saja tidak di bidang pendidikan tapi sok-sok menyelenggarakan seminar loka karya tapi kalau Bapak Ibu nanti kerjasamanya dengan universitas saya lebih cocok ini Bapak Ibu ikutnya harus standarnya universitas mengadakan seminar loka karya ini bagus Bapak Ibu kemudian kalau yang peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah atau pengawas sekolah bisa ini yang mungkin yang guru penggerak angkatan 9 jadi bisa memasukkan ini bentuknya sertifikat tetapi siapa yang mengeluarkan sertifikat kemarin ada pertanyaan kemarin yang mengeluarkan sertifikat itu bisa dari kepala sekolahnya atau dari komunitas belajar juga boleh seperti itu kemarin ada jawaban seperti itu tapi kalau peserta coaching dan mentoring itu adalah mungkin Bapak Ibu guru yang di bawah kepemimpinan kepala sekolah itu nanti bisa yang mengeluarkan kemudian untuk yang sertifikat ini Bapak Ibu saya langsung dobelkan ini mohon maaf mungkin agak kurang jelas kayak screenshot saja ini peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi itu bernilai 8 poin nah ini bisa Bapak Ibu ikut kegiatan pelatihan bimbingan teknis memperoleh 8 jadi ini kalau pelatihan bimbingan ini berarti tidak hanya sehari tetapi mungkin bisa 3 sampai 4 hari kemudian peserta pelatihan mandiri ini wajib untuk diambil peserta pelatihan mandiri karena pelatihan mandiri itu ada di PMM sampai aksi nyata jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah punya pelatihan mandiri kemudian selesai aksi nyatanya selesai itu nanti bernilai 8 dan nanti yang dilambilkan adalah sertifikat aksi nyatanya itu kemudian untuk yang peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar ya ini Bapak Ibu contohnya ya kita ini yang sedang kita lakukan ini adalah berbagi baik kemudian diselenggarakan oleh komunitas belajar mungkin Bapak Ibu nanti mengikuti komunitas belajar yang lainnya kemudian mengikuti berbagi praktik baiknya seperti barusan ini kemudian nanti dikumpulkan Bapak Ibu 4 4 4 itu sudah 4 kali 8 Bapak Ibu maksimal di sini kalau Bapak Ibu pengen wah aku tak berbagi praktik baik saja seperti itu mungkin tetap 3 2 Bapak Ibu tapi kan kita nggak boleh mengambilnya seperti itu karena kita mengambilnya pengelolaan kinerja dasarnya rapot pendidikan dan refleksi kompetensi tidak mungkin hanya kita itu bertolak ukur pada poin saja tetapi bertolak ukur pada kompetensi Bapak Ibu yang akan ditingkatkan itu apa saja gitu Bapak Ibu kemudian untuk pendidikan monggo yang punya program pendidikan sekolah penggerak ini guru penggerak ini sudah langsung overload ini 128 128 poin sendiri Bapak Ibu tapi ini kemarin masih dalam pemikiran kalau mau pilih ini pilih satu saja sudah mencukupi bahkan malah kelebihan gitu ya kemudian peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang yang relevan ini biasanya Bapak Ibu yang ada di SMK biasanya kalau magang magang nilainya juga banyak Bapak Ibu 24 kalau ada yang dari SMK Bapak Ibu ini hampir selesai ini pemilihan dimensi atau indikator di RHK diusahakan itu berdampak pada perbaikan diri dan perbaikan sekolah jadi monggo Bapak Ibu kita saling berefleksi sendiri apa yang dibutuhkan sekolahan apa yang harus diperbaiki di sekolahan kalau saya kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman Bapak Ibu guru itu apa yang kurang dari saya apa kompetensi yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan sehingga bisa berdampak pada diri sendiri perbaikan sekolah yang bermuara pada perbaikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu Bapak Ibu jadi apapun itu bentuknya kita mau di RHK kita mau di SKP BKN kita mau istilahnya Eki Nerja kita mau dibuat supervisi PDPKG apapun itu sebenarnya hanya satu Bapak Ibu tujuannya tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu saja Bapak Ibu ini contohnya yang dari saya nanti bisa mungkin di apa di ATM amati tiru M-nya apa Bapak Ibu boleh amati tiru boleh modifikasi boleh manut Bapak Ibu ini contohnya untuk yang kegiatan dan bukti dukung komunitas belajar kami rasa ceria nanti ini akan di bawahnya mungkin akan dilanjutkan dengan para penggerak komunitas di Rejo Winangun Selatan 2 ini seperti ini bentuknya Bapak Ibu nanti saya membuat rincian RHK maksudnya itu rincian yang saya melakukan kegiatan itu adalah mahir e-kinerja kemarin kita sudah buat Bapak Ibu tapi tingkatnya adalah luring tidak ini daring pertama sudah seperti ini banyak antusias nah ini mahir kemudian bentuknya sertifikat kami sudah ini mengeluarkan kemarin kemarin leafletnya seperti ini kemudian saya sudah nulis di sini narasumbernya ini kebetulan masih saya kemudian yang TTD sertifikat siapa ini Bu Dwi Ramawati yang tadi ngisi di webinar kemudian diikuti di bawahnya ada lagi kegiatan Sinau Bareng Bapak Ibu sama karena kita pakai branding Sinau Bareng Sinau Bareng asik aja kemarin juga saya di tingkat gugus seperti ini kemudian sama narsumnya masih saya sertifikatnya Bu Dwi kemudian bentuknya sertifikat komunitas belajar selesai Bapak Ibu saya tutup dengan Tan Malaka Bapak Ibu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan komplit komplit Bapak Ibu ini jadi pendidikan itu kalau kita mau memajukan pendidikan kita mau belajar kita mau memperkuat meningkatkan pendidikan kita Insyaallah memang untuk mempertajam kecerdasan Bapak Ibu untuk memperkukuh kemauan jadi tadi nyaut yang disampaikan Ki Hajar Dewan Toro itu tentang kedisiplinan yang kuat dari diri sendiri dan yang terakhir Bapak Ibu untuk memperhalus perasaan jadi tidak ada itu nanti kalau menyikapi sebuah kebijakan baru ini dengan emosional mungkin seperti itu akan sangat bertolak belakang dengan seorang pendidik itu saja dari saya Bapak Ibu nanti mungkin bisa saya kembalikan ke moderator dahulu kemudian kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan dan waktunya masih kita sharing bersama kita jawab kemudian nanti jika memang tidak terjawab nanti bisa masuk ke link padlet jadi nanti kita bisa saling jabri-jabrian juga bisa menghubungi komunitas belajar kami terima kasih Bumila waktu saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Irna Dwi Ningsih SPD MPD selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini baik Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan tanya jawab namun sebelumnya karena ini di chat ada beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaannya berulang pertama kapan share link absen dan seterusnya Bapak Ibu absen si akan kami share kurang lebih pukul 12.45 melalui chat jimit kemudian chat youtube dan via telegram kemudian bagaimana untuk bapak-bapak yang mau jumatan monggo silahkan kalau mau jumatan nanti bisa diputar ulang di youtube dan link presensinya juga ada di youtube jangan lupa Bapak Ibu men-screenshot kegiatan ini bisa yang di laptop ataupun di hp cukup satu screenshot saja selanjutnya untuk kegiatan tanya jawab satu termin dua Bapak Ibu ini sebenarnya waktunya masih lama karena sertifikat bisa terbit jika kegiatan webinar ini berlangsung paling tidak dua jam nah kemarin memang yang kami sampaikan di PMN kami kurang lebih hanya satu jam tapi setelah tarik ulur tetap tidak bisa kalau satu jam sehingga kami mau tidak mau tetap akan menutup webinar ini setelah dua jam berlangsung begitu Bapak Ibu mohon untuk operator meng-share link padlet untuk tanya-jawab dulu termin satu kami buka untuk empat penanya dua penanya secara langsung dan dua penanya via link padlet sambil menunggu yang secara langsung Bapak Ibu nanti bisa mengisi link padlet dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu andai nanti tidak terjawab di forum ini kita memiliki channel di telegram insya Allah akan terjawab melalui channel telegram begitu Bapak Ibu mohon ke Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand langsung di ruang jimit silahkan Bapak Ibu baik kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Syafri Muhammad mohon ke Bapak Syafri Muhammad baik ini sepertinya atau mungkin tadi Bapak Syafri Muhammad tidak sengaja meraih hand Bu Irna mohon maaf ini ada pertanyaan melalui chat jimit saya bacakan ya Bu Irna nanti sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa dijawab terlebih dahulu dari Ibu Indri Yeni Yuriska ketika mau nanya saya memiliki RHK 44 jam itu kalau tidak terpenuhi lalu bagaimana ya mau Pak Irna bisa terima kasih dari ibu siapa tadi Ibu Mila yang tanya Ibu Ibu Indri Yeni Yuriska oke Ibu Indri sepengetahuan saya kalau Ibu itu menargetkan kok lebih dari 32 poin tetapi tidak terlaksana yang terlaksana selama masih memenuhi 32 poin itu tetap kategorinya adalah baik Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu menargetkan 60 seumpama tetapi ada nih banyak sekali yang belum kurang lebih kok ya 20-an seperti itu jadi masih ada sekitar lebih dari 32 itu tetap Bapak Ibu itu adalah masih bisa dikategorikan baik Bapak Ibu tapi jika Bapak Ibu itu kok 60 terpenuhi itu nanti kategorinya jadi di atas ekspektasi seperti itu nonton Ibu ya terima kasih Ibu Erna mudahnya mungkin seperti ini ya Ibu Erna boleh saya ulang jadi intinya poin kita ada di 32 poin mau mengajukan berapapun asal yang 32 poin sebagai poin minimal itu terpenuhi sudah baik begitu Ibu Erna ya 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 Bapak Ibu Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya secara langsung ini Bu siapa itu sama pertanyaannya Bu yang dicat itu Bu Milah oh enggak untuk Bu Musi Herina Bu mau tanya bagaimana kalau RHK lebih dari 32 tapi tidak terpenuhi ini sudah terjawab ya sama dengan pertanyaannya Bu Indri jadi intinya 32 itu minimal kalau mau mengajukan lebih dari 32 monggo yang penting 32 nya sudah terpenuhi untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah ada yang masuk dari link padlet Bu Erna ya Assalamualaikum saya Ibu Syarifah dari SD Negeri Simpang 3 Aceh Besar apakah benar sekarang ingin mengaruhi sertifikasi Bapak Ibu kalau sertifikasi saya jawab ya Bu saya rasa kalau sertifikasi itu kan syaratnya awal itu beda dengan kinerja jadi kalau kinerja itu adalah hubungannya dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam kurun waktu tapi kalau sertifikasi itu kan kita sudah melalui beberapa persyaratan Bapak Ibu kita ada yang kemarin PPG ada yang PLPG kemudian kita sudah memiliki profesionalitas kemudian baru kita mendapatkan sertifikat seperti itu jadi benteng jadi kalau kita ini untuk ekinerja PMM itu adalah penilaian Bapak Ibu Guru dalam kurun waktu ataupun ASN dalam kurun waktu satu tahun yang dibagi menjadi dua semester pertama dan semester kedua jadi untuk penilaian kinerjanya Bapak Ibu tercapai tidak dalam setam jadi tidak ada hubungannya dengan sertifikasi kalau dengan Tukin bisa jadi Bapak Ibu mungkin di wilayah lain yang tidak ada Tukin apa itu ada tujangan kinerja kalau di sini namanya TPP itu ada Bapak Ibu nanti kalau kita itu tidak memenuhi kinerja kita mungkin bisa dikurangi atau diberhentikan tunjangan kinerjanya tapi kalau yang sertifikasi saya rasa tidak gitu ini sudah ada yang raise hand selanjutnya Ibu Yuli Nengseh Monggo Ibu Yuli Nengseh Monggo Ibu Iya Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Terkenalkan saya Terkenalkan saya Ibu Yuli Nengseh dari Papua Ibu Iya Jauh sekali Ibu Iya Ibu tapi aslinya Jogja Oh makanya tidak kayak orang Papua Ibu Ibu mau tanya itu mau tanya di bagian kemarin saya sudah isi di bagian tugas tambahan itu bukan wakasek itu bukti fisiknya kan laporan dan SK itu yang dimaksud laporan itu seperti apa ya Bu ya laporannya laporan yang apa Ibu itu bukti fisiknya itu disitu kan tertulis laporan kemudian SK ya saya tanyakan itu laporannya itu maksudnya seperti apa untuk yang poin RHK yang RHK yang apa Tugas tambahan oh tugas tambahan tugas tambahan itu tugas tambahan yang apa Ibu wakil kepala sekolah SMP SMP ibu dari SMP iya ibu SMP kebetulan kemarin kan saya memang dari SMP tetapi kemarin di sempat mendengar kalau untuk laporan ya seperti laporan ada program sekolah yang sudah diprogramkan apa dilaksanakan apa kemudian ada tindak lanjut seperti itu karena untuk format laporan saya mendapat jawaban dari BPGP ataupun dari BBM yang lain memang tidak ada standarisasi berarti kalau laporan hampir mirip dengan kepala sekolah jadi laporan kinerja kita itu ya terdiri dari perencanaan apa yang sudah direncanakan di rencana kerja tahunan kemudian nanti apa yang sudah dilaksanakan kemudian ada tindak lanjut seperti itu Ibu oh iya tapi formatnya enggak ada kok ya enggak ada kalau format biasa aja kayak kalau kita membuat program kegiatan kemudian programnya apa-apa seperti itu kemudian yang sudah dilaksanakan di hari apa waktunya kapan pesertanya siapa kemudian diperlukan dengan tindak oke terima kasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Yuli Nengseng dari Papua jauh sekali berikutnya tadi yang sudah raise hand yaitu Ibu Kurnia Setia mau nggak Ibu Kurnia Setia iya terima kasih sebenarnya tadi nulis juga di Padlet tapi enggak apa-apa langsung Alhamdulillah salam kenal Bu saya dari Gunung Kidul iya Bu izin mau bertanya ya pelayan atau mana Bu Gunung Kidul dipanggang Bu dipanggang ibu mau nggak Bu oke terima kasih atas kesempatannya yang pertama yang ingin saya tanyakan ketika sekolah kami ini ingin mendaftarkan komunitas kombel kami di BMM apakah pendaftar itu bisa dari guru ataukah harus guru penggerak itu yang pertama kemudian yang kedua tadi saya itu selamur-selamur karena sinyalnya naik turun ini untuk poin bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik di kombel itu maksimal berapa kegiatan ya Bu tadi terus yang terakhir pertanyaan saya terkait poin tentang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach mentor fasilitator pengajar praktik baik itu dan seterusnya itu apakah boleh dari guru di sekolah itu sendiri atau apakah guru penggerak untuk yang menjadi coachnya terima kasih pertanyaan yang pertama saya jawab dulu untuk komunitas belajar Bapak Ibu itu boleh diambil dari guru siapapun tidak harus guru yang memiliki label guru penggerak itu tidak jadi guru di sekolahan yang memiliki kompetensi untuk bisa menggerakkan bisa dijadikan penggerak komunitas jadi bisa yang daftar itu syukur kok sudah penggerak itu tidak apa-apa tetapi tidak ada syarat dari guru penggerak itu tidak ada kemudian yang kedua berbagi kegiatan praktik baik di komunitas belajar maksimal disitu sudah ada ibu belum buka yang melihat dari rencana itu RHK-nya belum itu maksimal ada bu di tarik ke bawah itu ada delapan maksimal siap siap bangun ini delapan bu semuanya satu sekolahan delapan bu nanti kita saling berbagi komunitas satu dan komunitas yang lainnya saling tapi bapak ibu untuk komunitas belajar itu belum berdaftar di PMM itu dengan guru kemudian RPSK-nya kemudian mengadakan secara luring itu enggak apa-apa enggak harus jaring webinar itu yang penting ibu punya jurnal kegiatan itu boleh terus mengeluarkan ya ya yang nomor tiga itu apa pertanyaan ini bu RHK bagian peran sebagai coach mentor fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru KS atau pengawas bolehkah dari guru di sekolah itu sendiri atau apakah harus dari guru penggerak ya ibu itu untuk yang coach itu kan ada coach kemudian garis miring pengajar praktik kalau pengajar praktik jelas ya istilah pengajar praktik itu kan sudah ada berarti dari guru penggerak memang sudah ada perekrutan tapi kemarin terakhir saya mendapat jawaban kalau coach itu mau diambil dari di luar dari pengajar praktik itu juga boleh selama bapak ibu guru itu memiliki keterampilan mengcoaching memiliki tanggung jawab kemudian memiliki teknik mengcoaching ngoten jadinya nanti saya merekomendasikan untuk yang coach sama yang pengajar praktik ini saya merekomendasikan jangan dipilih kalau memang bapak ibu itu ragu istilahnya seperti itu ragu standar coaching yang dimasuk itu bagaimana itu kalau kita membuat sendiri kan kita tidak tahu ya tetapi kalau yang pengajar praktik sudah melalui banyak pelatihan serangkaian pelatihan sehingga lulus kemudian secara resmi boleh membuat kegiatan atau mengcoaching atau mengikuti bimbingan terhadap guru penggera seperti itu 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 enggak ya terima kasih sama-sama ingin saya Bu Irna sekalian ini tadi yang dari Bu Kurnia di Padret ada satu tambahannya sertifikat sertifikat diklat dari sumber yang terpercaya bisa masuk ke poin mana ya Bu jadi kalau dapat sertifikat dari sumber diklat dari sumber yang terpercaya itu masuk ke poin RHK yang mana sertifikat poin yang apa dulu Ibu yang poinnya 8 apa yang poinnya 4 ini sertifikat dari pelatihan maksudnya kalau kita mengikuti webinar mungkin misal dari guru inovatif seperti itu kan nanti dapat sertifikat Bu itu bisa masuk ke poin RHK yang mana ya Bu itu Bu masuk ke yang partisipan dari kegiatan seminar loka karya itu juga bisa Bu sertifikat itu oh ya terima kasih yang nomor 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 ya terima kasih ya maternuan Bu Irna dan Bu Kurnia mungkin sedikit menambahkan tadi untuk terkait bagaimana teknis kombel ini tambahannya untuk yang pertama pendiri atau inisiator kombel itu diharapkan menyelesaikan topik kurikulum merdeka sampai pada aksi nyata jadi di sekolah kami ada tiga penggeraknya itu tentu sudah menyelesaikan topik ini sampai pada aksi nyata kemudian jika akan melakukan webinar paling tidak satu dari penggerak di kombel tersebut mengerjakan topik perencanaan pembelajaran begitu Bu Kurnia tambahannya ya cukup Kak terima kasih ya matur Nuan Ibu lajang meniko anten malih Bu Irna waktunya masih cukup ya dari Ibu Fitri Hendayani Assalamualaikum Bu mau tanya apakah ada pengaruhnya ketika RHK semester 1 lebih besar dari semester 2 Tidak apa-apa Ibu langsung saya jawab pokoknya kalau yang namanya RHK ini semester awal lebih baik semester yang 2 apa itu namanya lebih sedikit karena apa karena dalam penilaian dari semester 1 dan semester kemau ke semester 2 itu nanti juga ada dialog Ibu antara guru dengan atasan jadi nanti dimana kok dirasa kok yang semester pertama Anda sudah nilainya ini saya ambil seperti ini untuk yang semester 2 tidak masalah selama itu masih kategori mencukupi di minimal poin 32 gitu pokoknya asik saja untuk yang pengelolaan Pinerja ini tidak usah dibuat pusing yang penting 32 terpenuhi memenuhinya juga dasarnya dari rapor pendidikan ada peningkatan kompetensi seperti itu untuk Bapak Ibu Guru dari semester pertama saya lebih di ini semester 2 lebih di ini poin yang saya mau membuat kompetensi meningkatkan pembelajaran ke anak itu di bidang ini silahkan Bapak Ibu boleh sudah Bumila Bu Erna Maturnuan baik masih ada atau tidak Bapak Ibu bisa langsung bisa via padlet atau mungkin kalau masih terkendala bisa chat di ruang jimit sambil menunggu mungkin nanti menjelang pukul satu ada Bapak-Bapak yang kontur dari Jumatan ingin bertanya Derek dari operator untuk di share link padlet terkait refleksi kegiatan untuk siang hari ini nanti beberapa refleksi harapannya oke mohon maaf ini ternyata ada yang masuk di delay dulu ya untuk share link padlet refleksinya monggo Ibu Irma Cuitasari kami persilahkan monggo Ibu masih mute bu mikrofonnya hai halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam di rapat pendidikan kan itu ada delapan indikator kalau misalnya masih ada yang merah atau kuning maka guru PNS atau P3K wajib mengisi salah dari itu kalau misalnya kan di indikator itu hanya kuning aja misalnya ada lima yang kuning selebihnya udah hijau udah baik berarti harus mengisi yang lima itu seumpama kalau misalnya semua guru cuma hanya milih satu indikator itu boleh tidak ya Bu sama maksudnya milih satu indikator yang sama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saya jawab Bu Mila Bu Irma Bu Irma saya mencoba menjawab kemarin memang ada yang seperti itu jadi kalau indikatornya yang kuning itu kok tiga kemudian Bapak Ibu Guru memilih satu indikator saja itu juga boleh tetapi kembali lagi Ibu rapor tujuan untuk pengelolaan kinerja ini adalah memperbaiki rapor pendidikan jadi nanti bisa digitarakan lagi dengan atasan atau kepala sekolah mau dibagi untuk kuning yang ini dua guru kuning yang satu dua guru kuning yang tiganya tiga guru itu juga boleh tetapi tetapi kalau mau kesepakatan jadi kalau kita mengerjakan RHK sekali kalau yang memperbaiki adalah ketiga tiga indikator berarti kan ada kenaikan yang lebih Bapak Ibu jadi seperti itu Bu Irma jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah berkenan kok hanya sudah yang satu aja kuning satu aja semuanya juga enggak apa tetapi nanti yang berdampak juga hanya satu indikator akan melangkah lebih baiknya setiap yang kuning-kuning tadi itu dibagi oleh teman-teman yang baik gitu Bu Bu Irma iya baik terima kasih atas penjelasannya Ibu siap Bu sama-sama Bu Irma Bu Irma masih ada Bapak Ibu Baik Ibu operator bisa di share link padletnya untuk refleksinya kami jeda sebentar mungkin ada yang terkendala untuk mengisi link padletnya waktu kami waktu kami berikan kepada operator terlebih dahulu untuk share link padlet berikut panduannya kepada Ibu Dwi monggo terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Untuk manduan, bagi Bapak-Ibu yang mungkin baru pertama kali menggunakan, bisa melihat di layar, di bagian pojok kanan bawah ada tanda plus atau tambah. Untuk menambahkan bisa ditambahkan di situ, boleh ditambahkan nama dan instansi, tapi jika tidak berkenan kami persilahkan untuk tanpa identitas. Semoga Bapak-Ibu bisa mengisi refleksi untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. 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 Oke, mungkin tadi pertanyaan untuk yang di YouTube karena ada pertanyaan terkait tugas tambahan, lebih banyak SMP dan SMA. Yang SDI itu kurang lebihnya ekstra kurikuler, bendahara BOS, DAPODI, kemudian tim TPPK. Ini yang terbaru ya Bapak-Ibu. Jadi... Terima kasih. Terima kasih. Kami sambung untuk TPPK ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya Bapak-Ibu. Jadi nanti di sekolah akan dibuatkan SK, SK ini nanti ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah, ada penanggung jawabnya, ketua, dan yang lain sebagainya. Ini sama dengan nanti ketika Bapak-Ibu memaksudkan bukti dukung untuk ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler juga ada ikutnya, sama dengan bendahara BOS. Untuk ekstra kurikuler mungkin jika sudah dibuat di tahun ajaran yang baru, ini bisa diedit di awal semester ini. Jadi ditambahkan pada SK semester 2. Misal bagian atas sendiri, nama dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian bawahnya, nanti penanggung jawab ekstra apa, apa, dan seterusnya. Begitu. Oh ini sudah mau saya bacakan refleksi, tapi ternyata ada pertanyaan lagi, Bu Irna. Bisa ya, Bu, ya? Tiga menit. Assalamualaikum, izin bertanya. Jika RHK guru yang sudah diajukan, tapi belum disetujui oleh Kepala Sekolah, dan sebagai guru mau mengganti isian RHK tersebut, apakah bisa Kepala Sekolah menjadikan draft atau menolaknya, atau tidak? Sudah diajukan, tapi belum disetujui, masih bisa diedit oleh Kepala Sekolah, Ibu. Jadi yang mengedit itu adalah Kepala Sekolah atau atasan langsung kalau sudah diajukan, tetapi kalau sudah disetujui, itu yang sudah tidak bisa. Jadi istilah draft, ajukan, setujui, itu mungkin harap untuk disimpan dari yang bersangkutan, tetapi kalau sudah diajukan, tapi kok terbaiki, menambah, mengurangi, bahkan menghapus, atau mengintervensi, istilahnya adalah Kepala Sekolah atau atasan. Tapi kalau sudah diajukan, sudah tidak bisa di otak atik. Kepala Sekolah, Ibu Irna, semoga bisa membantu, cukup terjawab dengan jawaban dari Ibu Narasumber. Baik, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi refleksi dan kesimpulan untuk kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah, luar biasa antusias dari Bapak-Ibu Guru, tidak hanya di daerah Kota Magelang saja, namun sampai Papua juga. Saya tampilkan beberapa refleksi yang masuk via Padlet, ya Bapak-Ibu. Saya baca yang agak panjang, biar waktunya bisa sampai untuk terbitnya sertifikat Bapak-Ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya, meski ada beberapa yang belum memahami dari isi pengelolaan kinerja. Setelah saya lihat, ini ada penerangan sedikit tentang hal pengelolaan kinerja. Ya Bapak-Ibu, karena memang ini sesuatu yang baru, tidak hanya untuk Bapak-Ibu, tapi juga untuk kami, terlebih saya pribadi yang masih sangat baru sekali. Kalau Ibu Narasumber mungkin sudah ngelotok ini perkinnya tadi yang sudah disampaikan. Kalau kami yang di belakang memang masih sebagai follower, sehingga pada siang hari ini harapannya kami mengulang lagi apa yang ada di perkin tersebut, kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan serta refleksi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu semua, ilmu kami pun bertambah. Kemudian, Alhamdulillah sangat membantu dalam penjelasannya, Bu, jadi paham apa saja yang diisikan dalam RHK dan jenis sertifikat dalam mendapatkan poinnya. Terima kasih banyak. Kemudian, Alhamdulillah terima kasih kepada Narasumber yang sudah menjelaskan materi dengan terperinci. Dengan adanya webinar ini, saya jadi lebih memahami cara-cara mengisi RHK sesuai panduan. Terima kasih komunitas yang telah menyelenggarakan webinar ini. Kemudian masih ada Ibu dan Bapak-Ibu semua, terima kasih atas kegiatan webinar e-kinerja PMMA Sikin Aja yang sudah diselenggarakan oleh komunitas rasa ceria. Penjelasan yang diberikan sangat baik dan membantu saya dalam memahami tentang pengisian kinerja di PMMA. Terima kasih atas kegiatan. Kami ulang. Terima kasih untuk rekan sejawat kami dari SD Negeri Potro Bang Santiga, Ibu Hani. Alhamdulillah sangat membantu penjelasan narasumber mudah dipahami dan jelas. Melalui webinar ini, jadi paham tahapan pengisian Ekin PMM. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Okta dari SD Negeri Gelangan 2, Alhamdulillah sangat membantu. Kemudian ada Pak Arifin dari SD Rejo Winangon Selatan 1, Alhamdulillah sangat membantu dalam penjelasannya. Semoga ada kegiatan semacam ini ke depannya. Kegiatan ini menjadikan saya paham apa saja yang diisikan dalam RHK dan jenis sertifikat dalam mendapatkan poinnya. Terima kasih. Untuk Ibu Susi Panjari ini, Alhamdulillah sangat bagus. Lanjutkan kegiatan semacam ini di waktu berikutnya. Baik Bapak Ibu, ini refleksinya banyak sekali. Kemudian sebelum saya bacakan kesimpulan ringkasan dari kegiatan hari ini, Bapak Ibu juga bisa mengundang secara langsung di komunitas belajar Bapak Ibu masing-masing untuk narasumber kami, Ibu Irna Duiningse, bisa di-search di PMM. Nanti narasumber area Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Magelang. Jadi Ibu Irna ini satu-satunya narasumber dari SD untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Kota Magelang. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan sebelum saya akhiri, saya bacakan terlebih dahulu kesimpulan ringkasan kegiatan kita pada siang hari ini. Ada enam poin secara garis besar yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Irna tadi selaku narasumber. Untuk yang pertama, dan ini yang utama ya Bapak Ibu, bahwa ekinerja terbaru via PMM ini adalah kebijakan baru yang bisa kita lalui dengan metode asikin saja. Kalau sekarang hitsnya enggak usah overthinking. Kenapa? Karena dalam penilaiannya, praktik pembelajaran dan perilaku kinerjalah yang dinilai. sedangkan pengembangan kompetensi ini menjadi bagian yang dipertimbangkan. Jadi, enggak perlu khawatir, tidak perlu overthinking, nanti bagaimana, bagaimana, bagaimana. Sudah dijalani saja, dilalui saja dengan asik. Kemudian, untuk catatan yang kedua, dasar ekinerja ini ada dua. Yang pertama, rapor sekolah. Yang kedua, refleksi kompetensi. Bagi Bapak Ibu yang PNS, sebelum tanggal 31 Januari, silakan memastikan diri untuk sudah mengisi refleksi kompetensi di PMM masing-masing. Kemudian, untuk RHK, pastikan memang dalam pemilihannya atau pengisiannya ini berdasar dari rapor sekolah. Karena nanti RHK ini harapannya, mengapa ekin dari dinas pendidikan atau khususnya kita sebagai guru, ini ekinnya khusus, tidak melalui BKN seperti akhir tahun kemarin, harapannya melalui ekin ini akan berdampak pada perbaikan pada diri dan perbaikan sekolah. Sehingga ke depannya, pendidikan untuk mewujudkan manusia seutuhnya akan tercapai. Poin berikutnya adalah, pada penyusunan RHK ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk berkoordinasi dan diskusi dengan atasan. Mudahnya adalah tidak perlu muluk-muluk, yang penting tercapai 32 poin. Yang terakhir mengutip dari tangkapan layar Ibu Narasumber tadi, pernyataan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, sedang berproses sebagai CGP, atau dekat sekali dengan teman sejawat yang sedang mengalami masa pendidikan guru penggerak, tentu akan sering mendengar kata disiplin positif. Baik, Bapak Ibu sudah pukul 12.51, 4 menit lagi akan kami akhiri sesi webinar siang ini. Di penghujung webinar Perdana Kombel Rasa Ceria, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Mohon maaf jika selama memandu webinar ini terdapat kekurangan dan kehilapan saya. Izinkan saya menutup webinar ini dengan sebuah saja. Tak disangka bersambut sukacita, mulanya hanya untuk rasa ceria saja. Ternyata hadir ratusan Bapak Ibu membawa semangat membara. Tak mudah bukan berarti tak bisa. Cukup ikhtiarkan saja. Belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat dikandung raga. Sampai jumpa di webinar Rasa Ceria edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, link untuk daftar hadirnya bisa diisi sehingga bisa mendapat sertifikat. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ijin turun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. 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 saya akhiri ya simit kita kali ini sampai jumpa di pertemuan pertemuan berikutnya selamat menikmati